Intro Ganjil genap kembali diberlakukan di Jakarta mulai hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Pemilik mobil pribadi mulai kembali menyesuaikan pelat nomor kendaraan dengan penanggalan supaya tidak dicegat petugas. Melihat kondisi sekarang, kasus COVID-19 belum juga ada titik terangnya. Pemerintah pun cepat ambil keputusan untuk menerapkan kembali ganjil genap di Jakarta yang memang harus dilakukan sebagai salah satu cara menekan laju pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta. Akan tetapi, pemerintah ambil keputusan tidak akan ada tilang untuk 3 hari pertama penerapan ganjil genap. Selama 3 hari tersebut, polisi akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kembalinya pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap, Kompol Teli BW selaku kasat lantas Polrestro Jakarta Timur turun ke jalan untuk memberi himbauan kepada pengendara roda 4 dan roda 2 selama 3 hari pertama. Kompol Teli menegaskan pihaknya juga melaksanakan kegiatan operasi patuh jaya 2020 sekaligus sosialisasi pengaktifan kembali kebijakan ganjil genap. Saat ini jumlah pelanggar ganjil genap pun sudah ada penurunan. Hari ini saat lantas wilayah Jakarta Timur tentunya melaksanakan sosialisasi ganjil genap di mana sudah berlangsung 3 hari sampai dengan hari ini. Mulai dari hari Senin kemarin, 2 hari yang lalu, hari Selasa dan hari ini adalah hari terakhir sosialisasi. Di mana mengaktifkan kembali sesuai dengan peraturan gubernur nomor 88 tahun 2019 yaitu pembatasan lalu lintas, pembatasan lalu lintas, ganjil genap, serta protokoler kesehatan. Di mana kami saat lantas Jakarta Timur hari ini tepatnya di traffic light ini halim baru melaksanakan sosialisasi ini sepertinya hari ketiga ini sosialisasi masyarakat sudah mulai tertib. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. ��